selamat menikmati 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 apakah selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati home bay allem petan anak abe nah king класс akbar �ahri wakir katanya lho biasa kek seng sei wakir kek seng sei si wakir kek wakir di kip cepet dapat 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 dari anak-anak kamu membutuhkan pengelolaan pikiran yang akan jadinya bahwa kamu ada yang sama cenderita aku tidak bisa tanya aku malah dosa saya tidak ceritakan sesuatu karena saya masih membutuhkan dosa di sini kalau mau ngayuh, mau ngelak, mau ngelak kalau ngelak, mau ngelak kalimat, tidak mau ngelak, nanti anak soli saya murah, murah murah, murah dosa dosa, jadi saya mau ngelak dosa dan saya mau ngelak dosa terus padoa dan saya harus dosa pada ini kisah nyata di Banyu Kiya, ini Banyu Bancaran Gus dan Banyu Bancaran Gini ini tanggret saya semua biasa, beliau agrab disitu juga agrab lagi juga dengan raya-raaya tadi seperti ini walaupun agrabnya kita juga menganggap pandemi saya sudah menikmati saya sudah menikmati saya mendapatkan jawa saya sudah tahan saya tidak ingin menikmati saya sudah menikmati saya sudah menikmati saya masih masih memulai saya harus menyatakan jadi kita ini tetap didus, misalnya ke kancaran Mustafa terus, jangan-jangan karena saya punya motivasi kalau seorang orang dikongkot, jika dikongkot, saya mau kekongkot, dan kancaran Buat Yuruf, dan kancaran Sarangisara, dan pahala, kalau kekongkot saya lihat saya mau kancaran Baudi, saya akan dikongkot, kekongkot, dan kancaran Mustafa, atau tersedia kita emang berpikir, kancaran Sandurya, dan kancaran Sang Mishoro itu, karena tadi, jadi kancaran yang pendek terus, harus memperbudak itu juga berdusaha, memperbudak juga berdusaha, tapi ceti yang mengelati, terlaluan apa? Mereka bisa tetap tak jendela Atau aja ada orang itu Tidak ada yang udah pemberitahankan Apalah dia kebanyakan dia pernah mengerti Dia pernah takut Jadi, ini penting Ada yang dirijakan Kebanyakan di kantanan幕 Dia sudah akan tersebut K15 Kebanyakan kita K15 ke sana, sampai ke majalah gangguah pada lo ke-ragoi, aku lebih inspirasi dan bersama ke majalah ke majalahan ke majalahan ke majalahan jadi ada ke majalahan ke majalahan tapi sampai ke majalahan sampai ke majalahan lumpuh sampai ke majalahan ke majalahan no, itu saja jangan dibuka, ketika tidak bersama karena, makan barang selanjutnya tapi, sudah ke majalahan karena, kalau menyeram dan rengsek ya itu ya Toba nonton simpulat, buka bersama Toto nanti takut-takutan kecilian pokoknya bintang kelakuan 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 apa yang kelakuan apa 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 yang kecil apa yang kecil tapi tapi yang jelas setuju imam sepertinya pengeirahan karena tadi ngelaki lu mah syur kaya tersentuh masyarakat kaya tersentuh kaya tersentuh kaya tersentuh lu gak ada cerita banyak suatu saat yang terkenal tentu yang tamu banyak suatu saat dia terkenal yang memberi banyak bahasa hacham utasir karena saya diciptani bahasa dan bahasa saya itu dekat sekali dengan muhammad karena beliau masih misanan misanan dan bahasa saya menangi tapi saya ada paham saya bisa membahas itu agar seorang kaya yang hachut tadi datang ke beliau mungkin karena beliau mengkasi apa tahu kaya ini hachut enak ya iya jadi di wali kok enak dua aja dua aja mobilnya mersi tapi itu mobilnya ya mersi jadi ini dibuli misalnya hachut tenangnya setelah bawa banyi saya bisa gelas penuh gelas penuh pokoknya melamar apa tapi syaratnya gelas sedikit dengan fitur oleh kocak maka saya gelas beker oleh kocak jadi waktunya itu enak mersi itu enak mersi itu enak mersi lalu dari Pak Hamid aku yang para pengeran itu enak mersi itu enak mersi itu enak mersi artinya orang yang sudah dekat awal itu kan masih gila sibuk dengan kalau aku ini kan jari orang yang ada pengaruhnya tapi aku sangat keras sibuk mutolak sibuk muasolah sibuk kangen rosu kamu mau tau kita berpikir ya aku gak nunggu tapi kalau mereka kena mustofa itu mungkin tapi orang para pengaruhnya cuma kalau mereka ternyata seperti mustofa tapi ini terus nyifatnya sama itu itu paham gak mas nah ini penting saya utarakan jadi saya ulang lagi jadi hukumnya pengaruhnya itu harus dijeneralkan secara masyid kalau saya di analogi sampai di kias ada hukum yang gak bisa masuk kias karena itu keresannya pengaruh masyid Jafar Sadiq masyid Jafar Sadiq itu kan agak-agak 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 jadi jadi jubatnya bukan tentang itu singkat cerita Abu Hanifah bukan terkenal agli kias kenapa? hukum-hukum agama itu dikembalikan ke kias terus diparani Sayyid Jafar Sadiq itu awal akhirnya Abu Hanifah ngakui kalau Sayyid Jafar Sadiq itu gurunya makanya Abu Hanifah selain ngaji sama Imam Hamad akhirnya beliau menulis termasuk gurus saya itu Sayyid Jafar Sadiq dibarani Sayyid Jafar Sadiq ditanya kamu masih punya tradisi kias itu di depan umum di masjid jika gak ada Quran gak ada hadis kemudian gak ada akhwal suhabas ayah nias nias itu men-analogikan hukum ee tapi kamu melakukan itu kalau dorur kan? wanita ya lima gak kenapa? di cerita iklam awalaman kosa Iblis pertama yang dengan logika kias adalah Iblis Iblis itu cara berpikir adalah tanah dengan api itu unggul api karena tanah bisa dibakar api pokoknya dia cara berpikir itu dengan logika sehingga dengan berpikir itu dia tersesat maka hentikan kias anda tapi kata Quran Iblis saya harus mengkihaskan terus hati misalnya coba berikan contoh yang kira-kira saya nanti tunduk tidak selalu mengkihaskan saya coba satu karena beliau seorang paki beliau suka orang alim suki lalu 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 zina sama membunuh orang mu'min dosanya besar dosa zina dengan membunuh orang mu'min dosanya besar semua ulama pasti jawab lima lima dataku nusya hadapi zina arba dan wadul qotli isna tapi kenapa kalau saksi zina harus empat sementara saksi pengunduhan juga dua seharusnya kalau zina sama kotul mu'min itu tinggi kotul mu'min saksi kotul mu'min harus lebih banyak sesuai ? tapi kenapa saksi zina harus sempat sementara saksi pembunuhan cukup dua andai kan menuruti kias kan saksi pembunuhan harusnya lebih Manifa mulai ngeper Manifa insof itu sudah saya katakan tadi sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau dua-dua kata Jafar Sentin tidak apa-apa kalau suci itu tidak apa-apa kalau termaksa kias ya kias tapi selagi tidak ini juga yang jadi ilmu Imam Syafi sehingga meskipun kita punya kias masif kias masif kalau barang suci kena nazis pasti menjadi nazis tapi tetapi saja kita tidak memasukkan mani dalam kaiden itu kita tidak memasukkan mani dalam kaiden itu tidak memasukkan telur ayam dalam kaiden itu saya sakit misalnya Pak Hudi dan Mustafa dagangan telur ayam saya berpikir, 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 tidak tidak saya lewat sukur apa? kita memasukkan KB nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi, itu contohnya siapa yang dimukin ini? Bantorun Cias dulu itu kalau giling beras apa itu? dulu itu kan tidak ada selek tapi mulai dulu ada baling-baling sehingga kalau orang giling gabar itu karena sapi, sehingga itu giling tebu, giling gabar sapi atau untuk dimuter itu jadi menggiling di sini kan, dawah-dawanya paling kurang meter kalau sapi, ngising sampai berang-berang jam kan ngising jadi peratanya gabar, beras berang-berang ceritanya singkat ceritanya, kaya ke Mustafani yang kusyuk ini tertakuk ini kira-kira suci imam bergini, aku lama ketemu ah takuk nih, rata aku murid heheheheh takuk nih, rata aku ini benar-benar orang-orang nama-ulama yang bergiling dia tenang, mulai dipanggul ya santai, itu wajah sholat sholat, wajah masak, yurati suci biasa yuradarani suci yuradarani karena ini sudah jadi amalun jadi amalun ya sudah amalun pernah sayidah maimunah itu tanya sama Rasulullah ya Rasulullah saya ini perempuan utilu daili pakaian saya itu nyerempet tanah karena perempuan itu kan disunatkan apa, apa, apa yang pakaian yang bawah kira-kira oleh Indonesia maksinya itu kan mepet asing lana kan disunatkan cingkran jadi jadi contohnya padahal kan misalnya lewat buduhan kira-kira ada berkasih 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 singkat cerita ya Rasulullah saya jalan ke Mejid melalui jalan-jalan itu dan disana pasti banyak najis lalu saya ini leilun ini apa sampatan paling apa misal itu jadi apa leilun latihan bahasa Arab jadi apa siapa yang ini apa yang ingin yutoh yuruhu mabed ya sampai banyak yang suci jadi yang berapa kena najis kalau kena najis kalau kena najis walehi amalun begitulah amalun akhirnya sebentar gak ada debat tadi ande kan kena kaedah anda tadi bener setiap sesuatu yang suci kena najis pasti kena najis orang yang Mejid kan wajib salin salam karena akhirnya orang was-was kan perkara ini gak jajalah yang Mejid di orang-orang yang dimati najis aku cingkranlah gak hasil cingkranlah mau cingkran-cingkran kalau mereka cingkran kalau mereka cingkran kalau mereka cingkran kalau mereka cingkran untuk mereka cingkran mereka seorang seorang yang seorang tingkat dia apa kira-kira sama contoh gampang itu hujan ini hujan seperti cepat itu kira-kira yang bekas rusua itu ke tempat katakan kira-kira ratanya suci dan murni apa yang di tempat saya jawab andaikan kaedah itu jalan tentu orang juga harus saling ketika sudah sampai tapi tidak ada ulama yang saling lebih biasa jadi tidak boleh tapi harus benar nah jantar itu orang yang ilmu ini alhamdulillah tidak boleh atau tidak benar pas tapi tidak boleh justru ulama mengkritik kalau ada orang sewas-was tidak boleh najis bersalin kenapa? terakhirnya ya amalun nas mulai dulu sahabatnya seperti ini dan ketika sayidah menggunakannya itu Nabi Dawud yutoh dirumah apa? yutoh dirumah apa? yutoh dirumah nah setelah dianalisis meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutakhir itu ada dua hanya kalau diarah ta'ala akan menemukan ulama yang saya terserah ngantikan jadi ulama kabel itu meletak sahabat sampai ketori pokoknya yang ngaji suaraku pokoknya senangannya itu jadi ulama tarhib yang nyana-nyana dong kalau meletak partai yang tarhib seru-seru dong tapi meletak partai itu oke sekarang saya mengerti 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 ini contoh kias mutakhir sesuatu yang mencucikan itu karena ada dua satu air dua turok ya kan sehingga untuk natsis yang berat harus saja kombinasi air dan turok yaitu natsis satu kalbiwal kenjir karena natsisnya berat maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan yaitu air dan turok nah sekarang uang liwat yang lemah itu kan ada takdir secara otomatis karena ada kekuatan turok makanya Nabi Daud yu toh yuruhu mabal yu toh yuruhu mabal dia akan tersucikan oleh akumulasi turok yang seperti itu dan Urdu lalu Anu Qanifah kan tidak jadi saya ulang lagi abu Qanifah itu percaya kias saling percaya kiasnya dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nat api menyan Bau dan dua yang ada di sana dia buka dan alat saja yang berat menyuci berarti yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada itu itu disolder ya orang-orang orang-orang disolder ya orang-orang itu yang haram juga orang-orang disolong enggak ceritanya Ampok Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu ngawur ya itu merusak Ampok Hanifah itu berdebat ceritanya begini kalau orang diduan atau orang naruan orang diwela kalau gila itu kira-kira itu ngendari tanah yang ada yang ada enggak kan orang yang ada yang menjawab yang jujur, bu yang ngaji yang itu kan jadi botol terus ngerti ada kelecon, kirang-kirang tetap digawih atau di sisi itu sakit orang yang ngajar ini kenapa itu dipenginap tapi dia ngaji orang yang ngaji tapi orang yang ngaji nah itu dulu ada orang-orang syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gemis baka kalau bangun lejit itu sampai itu kan bangun lejit kalau pakai apa? batu bata itu kan gak boleh karena diantara materinya itu pakai apa? nasis itu tekong dan sebagainya itu orang-orang syafi'i sendiri dalam bab ini yang ngikuti rontok-rontok masyarakat karena batu bata itu ngalami proses proses tashin tashin dibakar dengan api sehingga otomatis suci karena mengalami proses takdirnya itu apa? dibakar karena koram halifah termasuk alat pensucian adalah api berarti sudah tadi kan emak, turok, api tapi juga gudur ya maksudnya gue contoh gue contoh batu bata aja gue contoh gudur 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 ini penting nyaman sehingga akhirnya kita pakai kramik pakai gudur misalnya pesih-pesih itu kan produknya emas itu kan mesti tewa penyembuhan apa? api pembakaran itu dalam hasil halifah otomatis jadi apa? sisi ini pentingnya sehingga orang-orang syafi'i sendiri kalau pakai batu bata ya tenang tapi aku tenang tanpa orang-orang ngaji karena itu orang kok benar sedulunya orang ilmu ini nah nanti terkir orang soleh ya kalau orang-orang ilmu ini kok tak rapuh sampai aku bata orang-orang orang-orang berarti berarti kamu sudah diwatakan selalu apa? selalu benar luar biasa luar biasa luar biasa Apa ini? Minum saja Yang ini beribung Yang ini berpikir Yang ini berbicara Yang ini berbicara Maksudnya normal Ini yang juga menang Yang ini beribu Gimana mau menemani mas Garigah itu tidak akan jadi Setiap anak bagi dan berkata disini pengen jalan Tadi orang ini harus bisa mencari Bagaimana dengan orang mereka Medical yang bisa mencari Cukupak undi Kita harus bisa mencari Selain orang juga bisa mencari Karena orang-orang menolak Kita harus mencari Bagaimana dengan orang Yang mau Bagaimana dengan orang Masjid Kita harus mencari yang paul laman yang mono yang ulama ya mdw mdw saat kita mau lelaki iba yang jdwill indra ilama 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 suara si tunai berjolah sambil miriam abt abt owi undag Lalu, kita beroperasi oleh kota itu Supaya orang-orang tidak bisa berpati politik Kalian ini sebenarnya Lalu yang dibahas di dunia Jika mereka berpati di dunia Jika mereka belajar berkora, maka mereka tidak berat Sekiranya, asli yang tidak berbeda Mereka mencari Tidak, kita telah berbicara ada yang berkongsi kalau begitu berkongsi berkongsi sekarang sudah lalu akan berkongsi yang benar-benar bisa ketiga semakin adanya kalau itu bisa melalui presiden atau bebatin Ya Allah pegawai ini berbuat metayan mau ikhra kira hati kamu baru saja melalui kondisi yang lebih baik di dunia apa yang dilakukan ini ya berarti nomor apa yang dilulusin nomor apa yang dilakukan ini berdasarkan mengerti kemungkinan itu penelitian dan melakukan ini kemungkinan itu yang dilakukan ini penting itu penting tapi kita juga ya jadi wakadamal bukara layak diuna tidak tahu itu selagi yang pikir-pikir itu bukara itu kadang maknanya yang pikir di dunia kadang maknanya yang tasawuk jadi di atas kitab ini kadang bukara maknanya yang tasawuk jadi kita bisa tasawuk itu bukara ini tidak ada kitab ini tasawuk itu supaya lah sampai tetiwali bukilatnya yang pikir kenapa? nah gue kan pikir asli jadi tetiwali cepat menguruskan latihan langsung terus kenapa? asli asli ya? asli mulai bangun jadi orang indonesia ngerti-ngerti mulai baik itu memang lozo harus pikir jadi anak pikir maksudnya supaya akhirnya pikir jadi saya baik sampai 1 hektar anak ini lima jadi jadi berlima kan? anak ini lima jadi anak lima jadi bagi selawet tak boleh tidak boleh menanggung saya maksudnya 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 pengurus Mejit nilai siap mau mergondok duit bangun Mejit nah misalnya Mejit terus orang lain pengeheran orang lain halal halal untuk gunanya aku Atau Mejit rapatnya tapi orang sungkang yang pengeheran orang jauh di 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 bangun di jauh di yang ketika dosa ha tapi aku kan ga ulama, jadi kena ikhisah lah kamu kan mau cerita aslinti ulama jadi aku kan ga ulama ga usah jadi aku kalah terus bantai bantai yang ngebeling jadi itu Imam Ujani, bantai Imam Sabi, orang yang ngealim jadi enak, bantai yang sudah enak bantai yang bantai yang sudah enak bantai yang sudah mutu ya mau ketika bangsa ini di kanun mereka masih takut lalu kanal mani yukin aksi hitol hirang karena di majerah umayu seru tapi itu kodohal ini jadi bangsa iya apa apa itu ini duduknya ke jeroe pangeran karena pangeran jauh berifarti wadahin labanan solisen saigol disarifin woy nak dibatuh orang woy nak dibatuh orang kalau belakangnya ngadari panitia meditra sapi-api ah ini bang buat gel ada pilihan pilihan ini gimari kalau anda mau ngapain berapa nampil langsung lagi ini jari takut dijawab balik lho malam tapi orang takut malam pilihan di sini untuk menelusani pengguna 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 yang nangis itu sebar. Tapi orang-orang itu menarangnya wapi pramite, wapi pagri, wapi lampunya itu apa yang bisa. Kalau orang-orang nangis itu alamat kiamat itu dibangun. Tapi orang-orang yang ngomongnya diurawakannya padahal itu tidak bisa. Ya alamat kiamat, apa itu? Tidak jawaban. Apa yang nangis itu? Ada yang ada yang mau ngomongnya. Bisa menarikannya jika diurawakannya, eh, jawab, diurawakannya. Tapi saya benar. Saya akan berbocok. Saya akan berbocok dari orang-orang. Aku akan berbocok dari orang-orang. Tapi saya akan berbocok dari orang-orang. Tapi saya akan berbocok dari orang-orang. Karena orang-orang yang diurawakannya mengatakan pengurusnya tidak jika orang-orang. tapi ini berpikir anak dulu yaudah ini jujur pokoknya kamu tidak tahu kecuali kisah Allah aku ini seperti ini aku sangat tidak berapa kalah orang patah kulamah itu seperti ini zaman Ibn Taymiyaman panggilan zaman sekarang kita jatuh halal alami jadi saya tidak bingung kita ini termasuk kita pindu saat ini saya orang yang sebut Sayyid Ali, Sayyid Ali bin Muhammad termasuk mengakui kitab itu itu beliau menginginkan orang bangun majid kuat contohnya dari alamat di kiamat piro-puro yang dibangun majid tetapi sampai ini tetap alamat di kiamat tetap alamat di kiamat tetap alamat di kiamat tetap beritahu majid api beritahu majid api jadi majid api lapangan TNS tetapi lapangan TNS beritahu tetap kita senang tetap kita senang tetap alamat ya mas ya mas tetapi lapangan oleh DC itu nyerah itu lapangan jaman TNS saya tidak menyerah karena saya tidak menginginkan tapi saya tidak menginginkan tapi saya tidak menginginkan awak saya tidak menginginkan Pengajian dari guru kita Agus Bahas Semoga dapat bermanfaat Untuk kita semua Saya mengucapkan terima kasih Banyak-banyak terima kasih Untuk yang sudah subscribe di channel ini Semoga menjadi amal jariah untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh